Hasil hitung cepat berbagai lembaga survei yang menempatkan P3 di peringkat ke-7 menuai kisruh di kalangan internal partai tersebut. Ketua Umum P3 Surya Darma Ali dianggap sebagai penyebab suara P3 turun. Wakil Ketua Umum P3 Emron Pangkapi menyatakan seharusnya dikelar rapat pleno yang membahas nasib Ketua Umum P3 Surya Darma Ali. Namun karena Surya Darma Ali berhalangan hadir dalam rapat yang akan dihadiri oleh 55 anggota pengurus P3, rapat akhirnya diundur dan akan digelar hari Senin mendatang. Emron Pangkapi menambahkan agenda rapat pleno selain untuk menentukan nasib Ketua Umum P3, juga mengevaluasi hasil suara P3 di pemilu legislatif. Emron juga mengungkapkan pemberian sanksi terhadap Surya Darma Ali yang hadir dalam kampanye akbar Partai Gerindra beberapa waktu lalu akan ditentukan peserta rapat pleno. Semua pengurus partai pada saat yang sama sedang melakukan perjalanan memenangkan P3, bukan mengembosi P3, sedang memenangkan P3. Nah seluruh pengurus partai sedang bekerja keras di daerah untuk memenangkan P3, sehingga kehadiran Pak SDA di forum partai lain bisa diartikan mengembosi P3. Terima kasih.